Halo sekolah apa kabar, hari ini saya lagi ada di SPBU Shell Cikunir untuk nyobain kopi dari Daily2go Jadi Daily2go adalah coffee shop yang ada di dalam SPBU Shell Wih, kayak apa ya rasanya Jadi Daily2go itu sebenarnya martnya dia, tapi ini nyediain kopi Kopinya menarik banget sih Nah ini dia tempatnya Tempatnya asik banget dan chillin abis Jadi disini sepi, gak ada yang nongkrong-nongkrong Saya bisa beli kopi dengan enak dan nyaman Nah saya kesini gak sendirian sama temen saya dari Markizan Nanti kita akan ngebahas kopinya kayak apa Ini dia Daily2go Daily2go ini sebenarnya sudah berdiri berbarengan sama Shell Jadi ini seperti coffee shop yang ada nempel-nempel di minimarket lainnya Seperti Indomart dengan Point Square-nya Atau Alfamart dengan Bean Spot-nya Nah ini menyediakan banyak banget nih Gak cuma kopi aja, tapi ada pastry-pastrinya Cuma pastry-nya hanya tersedia di beberapa coffee shop yang besar Jadi kalau shell yang besar biasanya ada pastry-nya Tapi kalau disini belum terlalu banyak Nah ini dia proses pembuatan dari kopinya Nah seperti apa sih rasa dari kopinya Ini bener-bener sih luar biasa banget Jadi dia itu pakai kopi Biji-nya itu dari biji Anomali Nah kita tahu kan Anomali adalah biji coffee shop Yang banyak dipakai hotel-hotel dan coffee shop ternama Jadi ini sebenarnya bukan sembarang coffee shop nih Jadi ini bener-bener coffee shop yang serius Kalau dibandingin rasanya Sebenarnya Anomali punya standar yang cukup tinggi Jadi kita sudah bisa kebayang sih rasanya kayak gimana Kalau nanti kita nyobain kopinya Wih menarik banget kan Untuk susunya sendiri dia pakai susu diamond Yang pasteurisasi Jadi bukan yang UHT Nah pasteurisasi itu berarti susunya lebih segar dibandingin dengan UHT Sama-sama enak cuma lebih kerasa cream-nya di pasteurisasi biasanya Nah berarti sudah kebayangkan kelezatan dari kopinya seperti apa Nah kopinya ini diproduksi setiap hari bener-bener fresh Jadi tidak pernah disimpan-simpan Jadi dia itu sekali bikin Dan itu hanya bertahan untuk 2 hari aja Misalnya bikin tanggal 24 Berarti untuk tanggal 26 Itu maksimal bisa dikonsumsi Setelah itu nggak bisa dikonsumsi Karena balik lagi Ini pakai susu pasteurisasi Hmm Udah mulai kebayang ya rasanya kayak gimana ya Dia pakai susu pasteurisasi Dia pakai kopi dari Anomali Nah kopi Anomalinya itu dia pakai 9 gram Wow memang nggak terlalu banyak Tapi ini untuk harga yang cukup murah Bener-bener sih dia menjaga kualitas dari kopinya Karena harganya setiap hari Senin Untuk kopi susu gula aren hanya 10 ribu saja Wih murah banget ya Jadi tunggu apa lagi sih sebenarnya pengen nyobain Dan segera kayak gimana sensasi dari kopi daily to go yang ada di Shell Hmm 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 Hah ini dia nih balistanya udah nyiap-nyiapin Susunya dan kopinya Seperti ini Oh iya jadi saya tidak hanya pesen es kopi susu gula aren aja Saya juga pesen es kopi macchiato Jadi saya cobain macchiato caramel Wah ini macchiato caramelnya katanya spesial banget disini Jadi saya penasaran banget Kayak apa sih rasa dari macchiato caramel Yang ada di daily to go Nah ini dia prosesnya Jadi dia tuh seperti biasa Pakai kopi 9 gram anomali Dan tidak hanya itu aja Dia juga pakai foaming milk Jadi milknya itu dikasih foam dulu Wah kebayang ya Lo Zatek kayak gimana ya Saya juga nggak kebayang sih ini Aduh ngebayangin prosesnya aja udah bener-bener bikin ngiler 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 dan ngiler Idi Ayo deh Kita langsung cobain aja Kayak gimana rasanya dari kopi daily to go Yang ada di pompa bensin Shell Cikunir Nah saya memilih Cikunir karena ini deket dengan daerah rumah saya Jadi ini sepi, cozy Dan nyaman banget untuk duduk-duduk santai sendirian Terutama buat kerja Jadi ini enak banget sih tempatnya Oke kopinya sudah senjadi Saatnya untuk nyobain Halo sekolah apa kabar Hari ini saya lagi ada di Shell Cikunir Untuk nyobain ini nih Daily to go Nah daily to go itu apa sih? Nah ini adalah kopi Nah ini kopi super Sama ini kopi caramel macchiato Dari namanya udah pasti itu mengentalkan mulutnya Jadi caramel macchiato itu Des macchiatonya itu Dari espresso sama vanilla itu dicampur Sama dicampur caramel Nah jadilah tuh resep macchiato Nah ini sendiri kopinya Kita berdua nih Pakai kopi host blend 50-50 Arabica 50 Robusta 50 Dan ini kopinya dari kopi anomali Udah pasti enak Karena kopi anomali itu emang terkenal banget Masuk di beberapa coffee shop yang cukup terkenal di Indonesia Gitu Kalau ini sendiri gimana nih bang? Ini es kopi susu gula aren Sebenernya kopi supernya itu es kopi susu gula aren Jadi nama-namanya itu Dari nama-nama produknya dia Gitu Nah ini kita pakai sedotan Sedotannya plastik Ini sedotannya yang ramah lingkungan nih Sedotannya ramah lingkungan nih Bener-bener dia mikirin banget Margizan bisa mundur Karena nggak on frame yuk Oke Dia nggak sodar on frame Dia nggak sodar on frame Kita cobain Sebelum kita cobain Kita harus ngomong Indonesia Ayung Wapi 1, 2, 3 Indonesia Ayung Wapi Bismillahirrahmanirrahim 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 Aduh enak banget Aduh enak banget Gimana bah? Margizan Ini mah mantul bang Mantul ya? Mantul banget ya? Mantap bentul Mantap betul Oke Terus bisa diceritain ada apanya? Gue arah ini terasa apa dia? Pas banget Pas banget semuanya Tadi kita udah lihat pembuatannya Dia pakai susu Dari Diamond Tapi yang fresh Nah itu luar biasa sih Diamond Fresh itu kan Nggak ini Nggak Nggak murah Cukup mahal Jadi dia berani Pakai kualitas yang bagus Harganya cuma Rp 15.000 aja Jadi berapa ternyata? Dan kalau Tepa Eason ini cuma Rp 10.000 Rp 10.000 bang Selama tahun ini Gila nih promonya luar biasa Nah yang paling penting ini Dia juga pakai Tadi Satu shootnya itu 9 gram Ini kita pakai satu shoot Satu shoot Jadi 9 gram Dan itu Lumayan bagus banget nih Buat kopi Ini apalagi dia pakai kopi anomali Nah harganya juga murah-muriah ya Jadi perbedaan dari kopi-kopi yang lain tuh Untuk peracikan tuh gimana bang? Beda-beda Kalau kopi-kopi yang lain itu Ada yang Rp 70.000, Rp 30.000 Rp 70.000 nya Robusta Rp 70.000 nya Arabica Atau Rp 70.000 nya Arabica Atau Ini Atau kebalikan ya Nah kalau ini Rp 50.000 Kalau ini Rp 50.000-Rp 50.000 Rp 50.000-Rp 50.000 Rp 50.000 rasanya jadi pas Pantes kopi banget nih rasanya bener bener pas banget di mulut ya jadi nggak terlalu yang gitu dan yang bikin kaget ini adalah harganya murah banget iya cuma Rp10.000 ini kalau Rp10.000 tiap hari Senin kalau hari kemerdekaan ini Rp15.000 kita syutingnya hari kemerdekaan ya aduh bener-bener spesial banget deh kalau mau kasih jadi satu sampai lima kalau di kita harus berapa nggak boleh koma nggak boleh lebih dari lima kalau di channel saya jadi satu sama sampai lima ini empat empat lah Bang empat nggak ada koma nggak ada pas banget ini empat ya kalau saya 4,8 nih untuk karmen maciatonya karena ini komposisinya pas dia pakai bahan bakunya yang lumayan bagus dan jarang banget ada coffee shop yang seserius ini di pembensin gitu jadi saya appreciate banget nih ada coffee shop yang enak dan harganya juga reasonable banget ya dan enak buat ini buat kita melepas dahaga lagi siang-siang begini nih aduh enak banget nih terus gimana Markizan eh ini nggak kerasa tuh Bang udah habis lagi ini saking enaknya saking enaknya padahal ya tadi dia udah minum es Hawaii hahaha tapi dia udah habis dulu kayaknya dia halus banget nggak apa-apa makasih ya untuk support untuk nonton hari ini untuk konten hari ini jangan lupa subscribe nih Markizan mari kita jajan mari kita jajan jangan lupa klik like subscribe tekan tombol lonceng dan jangan lupa support terus askuliner dan jangan lupa lagi satu lagi jaga protokol kesehatan supaya kita bisa sehat terus dan bisa makannya amin bisa my own selalu bisa minum copy Oke makasih ya dan bye-bye Terima kasih sudah menonton!